Kembalikan fungsi terminal Mardika, seluruh lapak dalam terminal akan dibindahkan. Seluruh lapak dalam terminal Mardika Ambon akan segera dibersihkan guna mengembalikan fungsi terminal. Penegasan ini disampaikan langsung oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Rubi Sapulete, kepada DMS Media Group di ruang kerjanya. Sapulete menjelaskan, lapak yang ada dalam kawasan terminal Mardika telah berdiri sejak tahun 2012 lalu, dan diakui Sapulete, pembangunannya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon bagi para PKL. Namun seiring waktu berjalan, banyak mendapatkan komplain dari para supir angkot. Oleh karena itu direncanakan pada awal tahun 2019, seluruh lapak dalam terminal Mardika akan dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain, guna mengembalikan fungsi terminal sebagai sarana awal dan akhir perjalanan angkutan umum. Sementara disinggung soal adanya penghutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada para pemilik lapak, diakui Sapulete, hal itu benar dilakukan. Dengan besaran retribusi Rp2.000 per lapak dan sesuai dengan aturan yang sah karena masuk ke dalam kas daerah Kota Ambon. Dinas Perhubungan yang membangun lapak itu tahun 2012. Sehingga penarikan retribusi itu menggunakan lahan terminal itu otomatis dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tetapi untuk tahun anggaran 2019, saya bersama Dinas Perhubungan akan menghilangkan retribusi itu. Menghilangkan retribusi itu dengan tujuan supaya lapak-lapak yang ada di dalam terminal itu mesti kita bersihkan. Karena kenapa? Ada komplain daripada pengen mau diangkut. Karena persoalannya terminal mereka itu dimanfaatkan untuk fungsi lain. Tadi ada fungsi dagangan oleh lapak dimaksud. Oleh sebab itu tidak bisa. Terminal itu mesti kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Yaitu untuk awal dan akhir perjalanan bagi satu anggota. Sementara itu, Fali salah satu sopir angkot kepada DMS Media Group mengatakan kekecewaannya. Dikarenakan kehadiran lapak-lapak dalam terminal sudah sangat meresahkan para sopir angkot. Dikarenakan rutinitas lapak dalam terminal semakin membuat kemacetan. Selain itu juga setiap pukul 5 sore hampir sebagian besar lokasi dalam terminal digunakan untuk para pedagang membuka lapak mereka. Kami sopir-sopir ini untuk bentang lapak dalam terminal. Kami membayar distribusi terminal itu setiap minggu, setiap bulan. Kenapa kita dikeluarkan setelah jam 5 sore? Karena kita bayar itu 1 kali 24 jam itu kita bayar distribusi terminal per minggu, per bulan. Jadi kami resah akibatnya menjadi pemacetan di dalam terminal. Oleh karena itu, salah satu sopir angkot dalam kota Amun meminta adanya perhatian pemerintah dalam kota. Dalam hal ini, Dinas berhubungan untuk menertibkan para pedagang agar tidak lagi berjualan dalam lokasi terminal dan mengembalikan fungsi terminal sesuai dengan peruntukannya.